Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Imam RG Di video kali ini, gue akan membahas Keenam nada pada senar gitar, akustik maupun elektrik Buat para pemula, ini diwajibkan tahu ya Jadi kalian harus tahu Kemarin kita sudah membahas Fingering atau pelemasan jari Kalau kalian sudah paham Sudah lemes jarinya Sudah mulai kapalan-kapalan Kalian silahkan komen di kolom komentar ya Oke, yang pertama Mengenai dari gitar ini Kita mempunyai 6 senar Yaitu yang terdiri dari Senar 1 Wait Ini senar 1, kita mulai dari bawah ya Senar 1, senar 2, senar 3, senar 4, senar 5, dan senar 6 Masing-masing senar mempunyai karakter tersendiri ya Dari senar 1 sampai senar 3 Dari senar 3, biasa digunakan untuk bermain melodi Dari senar 4 sampai senar 6, 4, 5, dan 6 Ini biasa digunakan untuk bass ya Untuk bermain bass Nah, dari ke-6 senar tersebut Mempunyai masing-masing nada ya Dari nada pertama Dari senar 1 dulu Kita namakan ini Nada E Nada E Kedua B Ketiga G Ke-4 D Ke-5 A Ke-6 E Jadi Senar E itu ada dua ya Yang senar 1 dan senar 6 Jadi yang perlu harus kalian pahami Senar 1 sampai senar 5 aja Agar mudah dihafal maksud gue Ini senar 1 E Senar 2 B Senar 3 D Senar 4 D Senar 5 A Senar 6 E Oke, mungkin cepat dihafal ya Cuma 5 senar doang kan Sekarang kita lanjut ke topik kedua Topik kedua yaitu Ini wajib tahu juga ya Ini adalah Tuning gitar atau stem Kalau dulu itu sering disebutnya Nyetem gitar Kalau sekarang itu Bahasanya udah beda gitu kan Tuning Asik Udah dibilang tuning Jadi Kalau dulu Stem gitar itu Harus disamain ya Masing-masing senar Senar 1 Contohnya nih Senar 1 dan senar 2 itu harus sama Seperti itu Mungkin cara stem jadul Atau mungkin juga Biasa dengan lagu ini nih Semua tentang kita dari Bandnya Peter Pan Seperti ini Sorry Seperti itu Itu kan dulu banget ya Dengan zaman sekarang Kalian gak perlu ribet-ribet Pusing-pusing stem Atau beli alat Tuning gitar di toko Sekarang kalian tinggal Buka playstore Lalu kalian Cari aplikasi Yaitu Gitar Tuna ya Aplikasinya seperti ini Ini aplikasinya Gitar Tuna Oke Pertama kalian Buka playstore Lalu kalian download Yaitu Gitar Tuna Jika sudah Disitu ada pilihan Gitar akustik Ukulele Bass Dan lain-lain Tentunya kalian pilih Gitar akustik ya Kalian pilih Gitar akustik Jika sudah Kita Tuning bareng-bareng Screennya bakal gue Tempatkan di kiri gue Oke Wait Nah Langkah pertama Kalau kalian mau Tuning gitar itu Harus dari senar 6 terlebih dahulu ya Jangan senar 1 Kenapa harus senar 6 Karena Agar Senar kalian Tidak putus Kalau senar itu kan Basicnya itu dia Paling kencang Jadi kalau pertama Di tuning dari senar 1 Itu bakal cepat putus Itu sih pengalaman gue ya Banyak kesus seperti itu Maka dari itu Kita tuning dari senar 6 Terlebih dahulu Oke Pertama kita Tuning dari senar 6 Yaitu dengan nada E Nada E Kedua nada A Kedua nada D Kedua nada B Kedua nada E Seperti yang gue bilang tadi ya Jadi disini udah otomatis Membaca Dari Nada E Sampai E lagi gitu Jadi kalian tinggal Cocokin aja disini Seperti itu Untuk tuningnya itu Harus berada di tengah-tengah ya Boleh lah Lebih dikit Lebih 3 juga Gak apa-apa Tapi Yang penting Jangan kurang gitu Lebih dikit Gak apa-apa 3 gitu Atau 2 Nah nada Nada ke 5 Yaitu A Nada ke 4 D Nada ke 3 G Nada ke 2 B Nada ke 1 E Seperti itu Semoga Kalian paham ya Dengan Video ini Oke mungkin segitu aja ya Dari gue Kalau kalian punya saran Tutorial-tutorial lain Kalian silahkan komen di video ini Oke Bye Bye